Oke, shalom-shalom semuanya. Kita akan mulai acara pemuritan malam ini. Harapan saya, doa saya semua sehat. Dan mari sebelum kita memulai, saya minta Pak Agus dapat memimpin penyembahan dan doa. Silakan Pak Agus. Selamat malam. Kita akan mulai acara pemuritan pertama malam ini. Lebih dalam lagi ku rindukan Lebih segalanya Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Cinta kau, aku masih Satu hal yang ku hidupkan 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 Terima kasih. 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 dihitung yang bisa menjadi tolok ukur dan contohnya keuangannya negara Indonesia seperti apa itu dihitung dan bisa dipandingkan dengan negara-negara lain uang juga sebagai alat penyimpan nilai sehingga kita ini bisa menyimpan uang untuk keperluan-keperluan kehidupan kita nah kita akan bahas ini pertanyaan saya bolehkah kita memiliki dan menyimpan uang bagaimana Pak Agus boleh Pak Nefit untuk mengambil stresipasi kita ke depan untuk anak sekolah untuk keperluan-keperluan yang lain oke terima kasih Bu Amel, bolehkah kita memiliki dan menyimpan uang boleh Pak boleh ya berarti boleh disimpan di KPR atau di anu itu kooperasi atau di apa ya oke terima kasih ya nah manusia itu membutuhkan uang sebagai alat pembayaran dan alat menukar kebutuhan hidup nah ini penting ya jadi sebagai alat sebagai alat alat pembayaran dan alat menukar untuk kebutuhan hidup nah ini harus dipastikan saya menulis begini sebagai catatan buat kita banyak orang mengejar uang untuk memenuhi keinginan mereka sekali lagi banyak orang mengejar uang untuk memenuhi keinginan mereka padahal seharusnya uang adalah kendaraan uang adalah alat dalam memenuhi kebutuhan hidup kita jadi ada orang yang dikendarai oleh uang ada orang yang mengendarai uang nah dilihatnya kita dikendarai oleh uang atau uang yang menjadi alat kendaraan kita ini yang harus kita pahami apakah uang yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau kita memakai uang untuk melakukan sesuatu ini yang pertama hal memiliki dan menyimpan uang tentu boleh pastikan kita harus punya pilihan yang jelas saya memakai uang sebagai kendaraan saya jangan sampai uang mengendarai hidup saya yang kedua bagaimana menyikapi kehidupan kita nah dari ayat 6 ayat 7 dan 8 kita bisa melihat yang pertama padari keberadaan diri kita di dalam ayat yang ketujuh jelas-jelas dikatakan kita lahir gak bawa apa-apa waktu kita pulang pun gak bawa apa-apa artinya semua yang kita lakukan di bumi ini berdasarkan kepercayaan dari Tuhan untuk kita kelola ada orang berjerilah berpikir kalau semuanya nanti akan bisa dibawa pulang rumah kita dari surga jauh lebih baik daripada di bumi ini dan keadaan di sana jauh lebih baik mau bandingkan lantai rumah kita bagus-bagusnya paling marmer granit tapi surga jelas-jelas emas ya mungkin ada beberapa kerajaan lantainya emas tapi paling berapa meter tapi surga jelas-jelas emas dindingnya batu permata dan berlian dan itulah rumah kita suatu hari kelak ya nah belajar untuk puas dengan kebutuhan pokok kita dikatakan asal ada makan dan pakaian cukuplah asal ada makan dan pakaian cukuplah saya pernah kuliah dan masuk asrama hidup saya sangat simpel gak ribet saya cuman bawa dua kaos dua kaos dengan kerah warnanya sama modelnya sama jadi setiap hari kalau saya pakai seperti orang gak ganti kemudian saya punya celana panjang dua dan satu baju putih satu sepatu sepatu olahraga yang saya pakai setiap hari hari minggu keibadah di sekolah kitab sampai olahraga sampai kelas kalau basah saya angin-angin saya jemur ya begitulah dan ternyata hidup simpel itu bisa hari ini saya selesai sekolah siang saya cuci pakaian saya jemur kering sudah tinggal dilipat simpel sekali dan itu kehidupan saya sehari-hari dan rupanya kalau kita mau hidup seperti itu pun bisa nah yang membuat kita ini berubah itu kan gaya hidup jadi tentukan dulu kita punya tujuan hidup seperti apa kalau kita sudah punya tujuan hidupnya jelas ya tentu kita akan menyesuaikan gaya hidup itu yang akan menyesuaikan saudara dari 1 Timur 6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 kita bisa menyadari bahwa kita lahir tidak bawa apa-apa kita pulang tidak bawa apa-apa kita harus menyadari keberadaan diri kita kita adalah warga kerajaan surga yang diutus ke bumi yang suatu reakan kembali ke surga yang kedua belajar puas dengan kebutuhan pokok kita berarti kalau kita bisa makan hari ini kita bisa berpakaian hari ini cukuplah nah saudara bisa bayangkan gaya hidup anak-anak muda zaman now berbeda dengan zaman kita dan zaman orang tua kita zaman sekarang ini anak-anak muda tidak pusing mau beli rumah atau apa bahkan mereka hanya berpikir ya ngontrak-ngontrak pun tidak apa-apa yang penting dekat tempat kerja daripada ngoyo-ngoyo berusaha kerja keras kumpulin uang untuk bisa beli rumah nah beli rumah itu kalau zaman sekarang kerjanya di kota rumahnya di desa rumahnya di pinggiran paling tidak 30 menit sampai 1 jam menuju ke tempat kerja wah mereka tidak mau buang-buang waktu seperti itu dan mereka ya syukur bisa mengumpulkan uang dan bisa akhirnya beri DP kontrak rumah tapi paling tidak sekarang ini yang saya perhatikan banyak keluarga-keluarga muda itu tidak tinggal dengan orang tuanya tapi pilih kekos atau sewa apartemen mudah tidak mikir yang berat-berat jalani hidup sehari-hari syukur bisa lebih nah malah kadang-kadang kalau dulu orang beli rumah dulu baru beli kendaraan kalau zaman now malah anak-anak muda ini yang penting ada kendaraan bisa pergi ke sana kemari bisa menikmati ada orang mengumpulkan uang menghemat sedemikian rupa tapi tidak bisa menikmati hidup seolah-olah semua uangnya itu akan dikumpulkan dibawa ke surga kemudian ada orang yang berpikir wah hidup ini harus berhemat sedemikian rupa tapi sebaliknya anak-anak muda sekarang ini dengan kecerdasan finansial mereka mereka berpikir lebih baik sewa yang penting saya bisa tinggal saya bisa kumpul dengan keluarga yang penting saya tidak terlalu banyak hutang nah ini saudara Ibrani 13 ad 5 dan 6 ini yang kita akan tambahkan dari bagaimana menyikapi kehidupan kita saya akan bacakan Ibrani 13 ad 5 dan 6 mari kita belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kita janganlah kamu menjadi hamba uang menjadi budak uang dikendarai oleh uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku saudara kalimat ini luar biasa janganlah kamu menjadi hamba uang menjadi budaknya uang menjadi kendaraannya uang jadi uang yang mengendali hidup kita dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu dan Tuhan ini memberikan peneguhan dengan jelas aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau tidak pernah membiarkan tidak pernah meninggalkan tidak pernah melupakan asal kita bisa berpadan bersyukur dengan apa yang ada pada kita sudah jalan teringkali yang membuat kita kesandung itu adalah gaya hidup kita yang ingin seperti orang lain ya nah saya mau tanya ini Bu Amel apa sih yang menyebabkan orang ini seringkali akhirnya keuangannya murat marit ya yang ibu tahu apa yang ibu lihat dari teman-teman atau dari orang-orang yang pinjam uang biasanya kenapa ingin itu pak ingin ingin punya seperti tetangganya itu itu kalau ya nah fakta-fakta yang seperti ini Amel pernah hadapi gak orang yang ketemu Bu Amel kemudian cerita saya mau pinjam uang karena saya punya kebutuhan ini begitu oh enggak pak kalau itu maksudnya kalau yang memang nasabah itu memang ada keperluan anaknya sekolah atau mau beli apa tapi beli apanya itu ya enggak dijelaskan itu kalau tadi yang kepingin sama seperti temannya atau itu ada teman saya sendiri soalnya gitu maksudnya sebetulnya kapasitasnya dia enggak mampu tapi dia pengen seperti A misalnya gitu seperti B gitu ya berarti dia enggak bisa berpadan dengan apa yang ada pada dirinya dan mencoba memakai bajunya orang memakai hidupnya orang dipakai buat dirinya sendiri begitu ya oh berat itu berat menjadi orang lain itu sangat berat terima kasih sekarang saya mau sharing tentang bagaimana pandangan Alkitab tentang kekayaan ketamakan adalah penyembahan berhala kolosotiga ayat yang kelima saya minta Pak Agus bacakan kolosotiga ayat yang kelima kolosotiga ayat yang kelima kolosotiga ayat kelima karena itu matikanlah dalam dirimu segal sesuatu yang duniawi yaitu kerjabulan kenajisan awan nafsu nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala keserakahan yang juga adalah penyembahan berhala serakah itu tamat terakah tamat adalah penyembahan berhala nah kita lihat bahaya dari penyembahan berhala dari 1 Korintus 10 ayat 19-20 1 Korintus 10 ayat 19-20 apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat bukan kepada Allah dan aku aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat baca ini ulang-ulang 1 Korintus 10 ayat 9-10 penyembahan berhala ini berarti bersekutu dengan roh jahat intinya dan tadi kita bisa lihat serakah tamat adalah penyembahan berhala penyembahan berhala adalah persekutuan dengan roh jahat dan mulai kita bayangkan sekarang berhala itu bukan patung berhala itu bukan manusia yang kita sembah tapi ternyata kekayaan pun uang pun akhirnya bisa kita sembah nah buktinya dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 Matius 6 ayat 19 sampai 24 kita lihat sebentar Matius 6 ayat 19 sampai 24 janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya kalau menyimpan di bumi tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada mata adalah pelita tubuh jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu jadi jika terang yang ada padamu gelap betapa gelapnya kegelapan itu ayat 24 tak seorang pun dapat mengafi kepada dua Tuhan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasih yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon di dalam bahasa Inggris disebutkan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada money uang lebih tegas kalau di kita ini mamon tapi bahasa Inggrisnya money uang jadi orang yang cinta uang dia akan menyembah uang dan dia disebut penyembah berhala saudara jangan mengumpulkan harta di bumi bukan berarti tidak boleh tapi menyadari apa yang kita kumpulkan itu hanya sementara kita pakai untuk kebutuhan hidup bukan untuk keperluan pamer kalau ingin seperti orang lain ini kan bahaya sekali kalau untuk kebutuhan sekolah kebutuhan hidup tidak ada masalah kemudian kumpulkan harta di surga artinya apa yang sudah menjadi berkat buat kita kita bisa investasikan buat kerajaan surga misalnya buat menabur buat menolong orang lain menolong orang-orang yang kesusahan mendukung sekolah mereka mendukung kebutuhan hidup mereka walaupun kecil walaupun sedikit perhatian kita kepada mereka itulah investasi buat kerajaan surga nah isi hati kita konten di hati kita adalah harta kita dimana hartamu berada disitu hatimu berada kita tidak dapat menyembah Tuhan dan uang bersamaan pilih salah satu Tuhan atau uang ya tegas disini bukan mamon lagi mamon kan masih tanda petik apa itu mamon tapi ini uang nah sekarang cari dan pikirkan perkara surgawi carilah perkara-perkara yang di atas pikirkan perkara-perkara yang di atas baru nanti ayat yang ketiga perkara yang di bumi dari kolosel fasal 3 ayat 1 dan 2 carilah perkara-perkara di atas perkara surgawi pikirkanlah perkara-perkara surgawi jadi pikiran kita adalah pikiran surga pikiran kristus lalu ada yang bertanya nopakan saya bukan pendeta masa saya harus berpikiran seperti itu iya artinya begini lewat pekerjaan bapak ibu lewat pelayanan bapak ibu kita ini memikirkan perkara-perkara di atas bukan perkara di bumi bukan hanya untuk urusan perut dan kebutuhan hidup sehari-hari tapi bagaimana lewat berkat yang kita terima kita bisa pakai untuk menolong membantu orang lain kita bisa pakai untuk menabur buat pekerjaan Tuhan lewat di gereja dan tempat-tempat yang Tuhan taruh dalam hati kita dalam lukas ayat 16 ayat 10 sampai 12 Pak Agus boleh siapkan lukas 16 ayat 10 sampai 12 uang adalah alat tes untuk kesetiaan dan kepercayaan uang atau kekayaan adalah alat tes untuk kesetiaan dan kepercayaan lukas 16 ayat 10 sampai 12 monggo Pak lukas 16 ayat 10 sampai 12 10 sampai 12 siap barang siapa sedia dalam perkara-perkara kecil iya sedia juga dalam perkara-perkara yang besar dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil iya tidak benar juga dalam perkara-perkara besar jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamun yang tidak jujur siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain siapakah yang akan menyerahkan harta mu sendiri kepadamu saya berikan kesimpulannya setia dalam hal yang kecil adalah sama dengan setia hal yang besar orang yang bisa setia dalam hal yang kecil akan diberi kepercayaan untuk bisa setia dalam hal yang besar orang yang benar dalam hal yang kecil dia juga akan benar dalam hal yang besar jadi sebetulnya bukan besar dan kecilnya bisa gak kita ini dipercaya kalau kita ini bisa dipercaya ditaruh di tempat yang kecil sikap kita tetap besar diberi perkara kecil kita tetap besar di tempat yang besar kita gak sombong memang kapasitas kita di tempat yang besar dan jangan pernah kita memandang muka meremehkan orang lain dengan kepercayaan yang sedang diberikan kepada mereka kita lihat menurut mata kita mata jasmani kita itu perkara kecil ingat perkara kecil atau besar ukurannya bukan kita ukurannya Tuhan sendiri dan seringkali kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain dengan rumahnya tinggal dimana letaknya strategis atau tidak kendaraannya berapa asetnya apa gak gak seperti itu itu kan ukuran kita ukurannya Tuhan gak seperti itu karena Tuhan tahu ini statement berikutnya Tuhan itu pemilik dan kita pengelola jadi semua yang teman-teman kita punya itu punyanya Tuhan yang kita punya itu punyanya Tuhan jadi kalau Tuhan bilang aku mau ambil boleh gak ya kita mau gak mau harus bilang boleh karena Tuhan sebetulnya mau mengambil yang kecil dari hidup kita karena Tuhan mau memberikan yang lebih besar kalau yang kecil aja kita genggam terus Tuhan gak akan berikan percayaan yang lebih besar kadangkala konsep pikir kita ini terlalu sempit memikirkan perkara di bumi perkara yang di bawah yang kecil padahal Tuhan itu mau memberi yang lebih besar nah kadang kita ini gak siap buat saya buat kita semua ayo kita belajar siap kalau Tuhan beri kode saya yakin kok Tuhan itu bukan Tuhan yang tiba-tiba tetapi Tuhan juga suka memberi yang tiba-tiba memberi kejutan yang indah tiba-tiba tapi kalau Tuhan itu mau mengambil sesuatu dari hidup kita dia akan beri kode dia akan beri peringatan dan ingat kalau ada sesuatu yang diambil dari kehidupan kita rasanya sakit rasanya gak enak itu namanya berkorban Tuhan tahu kita sakit rasanya gak enak berikan aja kepada Tuhan karena Tuhan akan mengganti yang lebih baik lebih besar lebih indah dan ketika Tuhan memberi itu kita baru sadar oh kalau aku ngerti begini kenapa gak aku relakan dulu-dulu nah Tuhan mau kita ini adalah pengelola Tuhan adalah pemilik yang keempat yang terakhir sekarang ingin kaya dan cinta uang 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 kembali kita harus waspada dengan yang namanya godaan ingin kaya ya ingin kaya semua orang bolehlah sah ingin kaya tapi disini ada catatannya ayat 9 tetapi mereka yang ingin kaya pasti akan mengalami ini diingatkan akan terjatuh dalam pencobaan makanya ditulis begini tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan setiap orang yang ingin kaya masuk dalam pencobaan nah ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan yang menengelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan artinya waktu kita ingin kaya ingin kaya disini adalah ingin lebih daripada yang sudah ada pada kita dengan sifat ingin pamer ingin menunjukkan sesuatu kalau sesuatu kalau kita ini wah hebat luar biasa ini yang Tuhan benci tapi ingin kaya yang normal silahkan gak ada masalah itu kerinduan Tuhan aku ingin lebih daripada yang hari ini ya misalnya Pak Agus berkata kalau saya diberi kesempatan untuk bisa punya rumah lagi rumah saya saya tukar tambah dengan yang lebih bagus boleh karena anak-anak saya juga makin besar masa sih mereka ini sekamar berdua sekarang kamar kami hanya dua Tuhan kami rindu suatu hari kami punya rumah yang kamarnya tiga boleh gak boleh tapi jangan sampai itu yang menjadi beban dalam kehidupan kita sehingga uang mengendarai hatinya Pak Agus jadi Tuhan saya bersyukur dengan apa yang ada sekarang tapi saya rindu tapi jalannya Tuhan aja bukan jalan saya Tuhan buka jalan Tuhan pertemukan saya dengan orang yang Tuhan utus untuk jadi saluran berkat buat saya saluran berkat itu kan tiba-tiba saya ada rumah seperti ini kamu mau gak rumahmu kok kelihatannya kecil sudah itu jadikan DP untuk tukar tambah dengan punya saya kah caranya gampang itu kan perlu dipertimbangkan didoakan dan cepat-cepat minta kertas terus ada hitam di atas putih supaya sah jangan-jangan tiba-tiba orang itu berubah pikiran nah saudara orang yang ingin kaya masuk ke dalam pencobaan kalau dia sudah masuk dalam pencobaan dia terjerat kalau sudah terjerat nafsunya yang besar itu keinginannya yang luar biasa keinginan dagingnya itu yang akan membawa kepada kehancuran saya rindu kita sama-sama yang belajar malam ini jangan sampai kita ini ingin kaya sehingga masuk dalam pencobaan ingin kaya supaya kita ini dilihat orang lain kita ini kaya padahal seharusnya kita harus sadar bahwa kita ini semuanya sudah kaya di dalam kristus kaya dalam hikmat kaya dalam kemurahan sehat itu kaya loh ya sehat itu kaya saudara bisa bayangkan kalau orang sakit itu habisnya berapa masuk rumah sakit itu berapa kita sehat bandingkan satu malam masuk rumah sakit biayanya berapa oh betapa kayanya saya nah kalau kita tahu kita ini kaya kita gak akan membandingkan diri kita dengan orang lain nah berikutnya waspada cinta uang adalah akar segala kejahatan dikatakan gini karena akar segala kejahatan ialah cinta uang sebab oleh memburu mengejar berlari uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka makanya ada ada istilah banting tulang peras keringat ya padahal amsal 10 ayat 22 berkata berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahinya jadi saudara bekerjalah sesuai dengan kapasitas saudara tidak perlu sampai bersusah payah tapi firman Tuhan juga menegaskan dengan berjeri lelah kamu akan mendapat upah karena itu memang akibat dari kejatuhan adam dan hawa seperti itu ya memang harus bekerja firman Tuhan juga mengajar orang tidak kerja tidak layak untuk makan kalau student mahasiswa siswa kalau mereka tidak belajar ya sebetulnya tidak layak untuk makan karena mereka pekerjaannya itu saudara yang dikasih Tuhan pengkota 5 ayat 9 pengkota 5 ayat 9 ini tegas sekali biarlah kita tidak menjadi orang yang cinta uang mari buka pengkota ayat 9 ya pengkota 5 ayat 9 siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya ini pun sia-sia yang menulis siapa Salomo orang terkaya di dunia pada zaman itu kalau yang ngomong ini orang miskin jangan dikubris tapi ini orang kaya yang sudah menikmati kekayaan luar biasa dan tahu nikmat duniawi seperti apa dibalik cerita ini kita tahu tadi kita harus pilih cinta Tuhan atau cinta uang kalau cinta Tuhan kita akan puas pastikan itu kalau kita cinta Tuhan kita akan puas dengan Tuhan dan berkat-berkatnya kita akan bersyukur dengan berkat-berkatnya mungkin mengeluh Tuhan sudah sekian lama loh gak punya rumah gak apa-apa tapi aku bersyukur dengan rumah yang ada seperti hari ini gak apa-apa tapi kita cinta Tuhan kita puas dengan berkatnya Tuhan jangan mencari berkatnya Tuhan tanpa cinta Tuhan dulu nanti kita hanya cinta berkatnya tanpa cinta Tuhan orang yang cinta Tuhan dia akan puas dengan Tuhan dan mencintai berkat-berkatnya kurang daripada mencintai Tuhan bersyukur lebih tepatnya saya bersyukur dengan berkat-berkatmu jangan sampai kita cinta sampai lebih daripada Tuhan memberhalakan berkat-berkatnya saudara ayat yang terakhir 2 Timotis 3 ayat yang kedua Pak Markus mau bacakan 2 Timotis 3 ayat yang kedua 2 Timotis 3 ayat yang kedua silahkan Pak 2 Timotis 3 ayat yang kedua manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka mereka akan menjadi pempitnah mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih tidak mempedulikan agama ya terima kasih Pak ini keadaan pada hari-hari terakhir keadaan di jaman kita dan jaman-jaman selanjutnya akan lebih-lebih dan lebih ngeri lagi ya hubungan itu akhirnya diukur dengan uang ya kalau tidak menguntungkan tidak perlu berhubungan dan anak-anak tidak mencintai orang tua meninggalkan orang tua bahkan berontak terhadap orang tua dan ujungnya sebetulnya berontak kepada Tuhan di akhir zaman di hari-hari terakhir banyak orang semakin egois yang penting aku dan dia cinta uang semuanya diukur dengan uang dan kiranya itu jauh daripada kita kita mengutamakan hubungan lewat hubungan mungkin Tuhan bisa percayakan uang kekayaan tetapi kalau orang membangun segala sesuatu dari uang dan kekayaan hubungan pasti hancur mari kita dasari hubungan itu di dalam kasih Kristus nah sebagai penutup saya mengutip dari seorang penulis dari Inggris namanya Simon Sinek pemimpin pemimpin besar melihat uang sebagai bakar bukan sebagai sebuah tujuan mari kita diskusi sebentar sebelum kita tutup acara ini nah kalau sudah kita tahu seperti ini apa yang harus kita lakukan kalau bagaimana cara mengelola uang saya akan banya dulu kepada Pak Agus bagaimana caramu mengelola uang yang pertama hal-hal yang primer dulu yang pertama pasti sepuluh dulu kita kembalikan habis itu baru hal-hal yang mungkin menanggungan mungkin ada utang piutang terus dikembalikan dulu nanti baru terakhir itu keperluan keperluan yang lain kalau yang memang keperluan tidak terlalu penting dibikin nanti akhir bulan kalau ada lebih beli kalau tidak mencukupkan apa yang ada dulu tidak harus memaksa kalau memaksakan nanti kita malah stress sendiri kadang-kadang malah suami bisa bertengkar karena keinginan-keinginan yang memang sebenarnya tidak kita terlalu butuhkan hanya menjadi keinginan kita saja boleh saya tanya ke Pak Markus bagaimana cara Bapak mengelola keuangan karena kami ini tiap bulan sekali yang yang pasti kita gajian pertama otomatis kita berikan sepersepuluh karena itu milik Tuhan dan sisanya kita kelola sebagaimana untuk kebutuhan kita sehari-hari jadi ini yang terpenting kebutuhan kami sehari-hari yang jelas itu anak sekolah anak sekolah sekarang uji Tuhan yang sekolah tinggal satu tinggal satu sudah ngegala itu terus yang lainnya kita menabur kita menabur untuk benih benih yang Tuhan percayakan kepada kita kita tabur jadi kita ambil sepersepuluh kembalikan untuk Tuhan kita utamakan SPP anak sekolah kita sisihkan untuk sebagai benih untuk kita tabur lainnya untuk kebutuhan keluarga yang penting penting makanya kami itu tidak punya barang yang tidak penting karena yang tidak penting kami tidak bisa beli memang tidak mau beli seperti itu jadi tidak ada barang yang nganggur di tempat kami ini jadi seperti itu karena kita menggunakan memanfaatkan apa yang ada kita mensyukuri karena kita berangkat pelayanan ini bukan dari hal yang besar jadi kita dari desa dari pelayanan kecil jadi kita merasakan susahnya orang tidak ada kasarnya seperti itu susahnya tidak ada jadi kita benar-benar hidup menurut apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita makanya kita bersyukur sampai hari ini kita kemarin saya kesaksian ekonomi kita rata terus sekarang kita sudah lega menikmati bersama keluarga bersama Gembala Pak David bersama teman-teman semua kita bisa ketawa percaya diri ya mau tidak mau ya mesti percaya diri ditanya orang mana rumahmu wah rumah saya kelobotan kalau dulu wah rumah saya di kelobotan tapi setengah jawabnya jadi sekarang kita syukuri karena mau kita tetap belajar mendekatkan diri dengan Tuhan dengar apa yang pemimpin ajarkan buat kita saya rasa inilah menjadi kesaksian saya terima kasih Tuhan berhati kalau ada yang tanya rumahnya dimana rumah yang dikelobotan yang warnanya paling beda dan yang tingkap itu loh oke boleh saya tanya kepada Bu Amel bagaimana tips dari Bu Amel dalam mengelola keuangan dan apakah perlu dianggarkan biaya liburan dan biaya lain-lain karena kadang-kadang sudah mepet-mepet ini melihat teman-teman bisa liburan kok saya enggak bisa liburan teman-teman bisa beli barang-barang ini kok saya enggak bisa mungkin Bu Amel bisa berikan tip-tip kalau mengelola keuangan itu ya pertama dari itu ya Pak kebutuhan primer dulu terus kebutuhan anak sekolah les-lesnya uang sekolah itu sekarang itu juga sudah banyak Pak yang inputnya anak sekolah itu ya terus kemudian setelah itu ya baru kalau misalnya ada lebih ada lebih Pak misalnya ditabung terus kalau untuk liburan ya menurut saya perlu dianggarkan karena kalau kita memang ada misalnya ada mempunyai rencana mungkin untuk berlibur jadi sudah ada ada sepisnya sendiri begitu jadi enggak ngutek-ngutek yang sudah ada begitu menurut saya dan itu sebenarnya enggak mudah kan untuk ada biaya liburan kemudian biaya yang lain-lain itu enggak mudah kan betulnya ya enggak mudah enggak mudah ini pertanyaan saya berarti kalau memang mau menganggarkan untuk ada biaya liburan berarti harus ada yang dikorbankan apa yang dikorbankan kira-kira kalau sampai harus ada yang dikorbankan kalau sampai ada yang dikorbankan atau dikurangi dari pengeluaran-pengeluaran kita ini misalnya gaya hidup kadang-kadang kan mau liburan pengennya liburan tapi gaya hidupnya hura-hura ya enggak mungkin bisa liburan orang hura-huranya sudah liburan misalnya seperti itu dengan adanya covid ini lumayan membantu loh pak maksudnya kan jarang keluar enggak menang keluar itu dulu sebelum sebelum covid itu ya memang jujur anak saya tiap minggu ini papanya kalau di rumah ya memang kau pengen keluar tapi setelah covid ini enggak jarang lupa keluar bisa dihitung jari kalau saya sekarang sampai males kalau minggu keluar enak magro di rumah iya iya ini mungkin ya ada ada apa ada ya sedikit-sedikit ada sepis gitu tapi ya tergantung juga lah sekarang lihat kondisi pasar juga di ya sama ya ya apa ya maksud saya dari segi mungkin dari gimana kalau pemasukannya toko atau gimana begitu ya jadi kan ya jadi kita bisa atur lah pak maksudnya dari situ bisa mungkin ngerem kebutuhan apa lainnya kita mungkin orang tua misalnya misalnya dulu bisa membelikan anak baju mungkin apa sekarang agak dikurangi begitu kalau saya mungkin dari situ terus kalau yang yang apa itu tadi ikut-ikut teman itu pak oh gak setuju ya pak kalau memang gak mampu ya gak mampu maksudnya ya apa adanya jangan terus ikut teman gitu ya ya terima kasih Bu Amil nah memang kita ini kadang-kadang ingin ikut-ikutan dengan teman kemudian kita ini akhirnya ya jatuh bangun di dalam hal keuangan oke terakhir Amil tips bagaimana mengelola keuangan supaya gak ikut-ikutan dengan orang lain supaya gak akhirnya memburu uang tapi sebaliknya memakai uang itu sebagai kendaraan kalau saya sih maksudnya percaya ya pak prinsipnya itu yang ada di Alkitab saya pegang maksudnya saya bekerja itu bukan cari mati-matian mungkin cari uang tapi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya bukan susah payah yang menambahnya itu itu memang saya pegang ya belakangan terakhir ini tahun terakhir ini saya pribadi itu kan lebih maksudnya lebih lebih berusaha maksudnya lebih disiplin sama mendekatkan diri sama Tuhan jadinya saya benar-benar latihan kayak berserah begitu loh pak maksudnya ya wes aku ya kerja-kerja tapi maksudnya Tuhan Tuhan itu yang yang menentukan yang menentukan semuanya jadi enggak saya yang ngoyo begitu ya berusaha saya saya berusaha berusaha begitu dan ya puji Tuhan kalau lebih lebih mengikuti lebih maksudnya enggak terlalu sampai gimana gitu kalau dulu sempat kadang kepikiran aduh aku target ini 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 tapi sekarang berusaha serahkan semua gitu tadi apa pak pertanyaannya yang dasar terakhir ya paling tidak kita ya supaya kita ini tidak menjadi orang yang ikut-ikutan lah dengan oh ya kalau tadi yang itu ya berguruan ya itu sudah saya cerah kalau dari saya sendiri terus yang kalau yang ikut-ikutan itu memang saya enggak setuju sih pak dari awal maksudnya ya memang tren sekarang misalnya temannya punya apa gitu misalnya atas merek saya enggak ikut-ikutan sesuai sesuai kemampuannya saya maksudnya sesuai saya berusaha oh saya adanya apa ya misalnya kepingin beli apa ya sesuai kemampuannya saya enggak maksudnya nanti teman saya misalnya ada yang bilang beliau tas ini loh ngomong gitu apa beliau ini loh gitu enggak saya enggak maksudnya berusaha berusaha enggak lah gitu loh ya enggak percuma kok pak maksudnya kalau beli-beli gitu bagian ya misalnya dipakai sabtu dua kali terus gue letek itu lu Eman oke terima kasih Bu Amel memang pada akhir kalau jadi Budian saya pengen dengar ya ini Budian sebentar lagi ya sebentar lagi Budian akan sharing nah ini saya menanggapi dari Bu Amel artinya gini kalau kita ini mau ikut-ikutan orang enggak akan ada habisnya dan ya akhirnya akan mengikuti tren terus akhirnya akan digilas dengan keinginan-keinginan akhirnya kita ini menjadi hamba uang aku harus punya target pekerjaanku penghasilanku sekian waduh nah kok target-targetan padahal Tuhan itu tahu kapasitas kita kalau kapasitas kita A Tuhan enggak akan beri kita kekuatan B pasti kekuatannya juga A sehingga berkat yang kita terima itu menyesuaikan kapasitas kita kalau kita belum siap juga Tuhan tidak akan luncurkan tidak akan berikan artinya sekarang begini kalau kita enggak bisa siap dalam hal yang kecil Tuhan juga tidak akan berikan hal-hal yang besar karena kita belum siap pastikan kita siap nah sekarang coba Budian lalu apa yang ada di dalam hidupnya Budian kemudian apa arti cinta uang itu dan bagaimana berpadan dengan apa yang ada lalu setelah itu saya akan tutup mari Budian tadi semua sudah jawab komplit banget jawab apa lagi jadinya sudah komplit semua sudah jelas semua yang jawab buat saya paling enak itu kan ya hidup ini ya kalau istilahnya orang Jawa itu terima yang pandung 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 dari Tuhan terima pemberian Tuhan dengan suka cita raja jadi yang terpenting kan kejar Tuhan bukan kejar uang kejar Tuhan cari wajah Tuhan cari Tuhan setiap hari nanti kan tangan Tuhan terlulur sendiri kalau hatinya berkenan sama kita tentang tadi yang terakhir ikut-ikutan itu wow biasanya ibu-ibu itu yang gak tahan itu gak tahan untuk kalau temannya punya ini kadang istilahnya istilahnya itu ngedreng-rengek kadang minta ke suaminya kalau dia bisa cari sendiri dia usahakan sendiri itu banyak yang seperti itu kadang saya lihat tapi buat saya sendiri aduh gak deh gak banget gitu loh nyusahin diri sendiri ngapain pengen jadi kayak orang lain punya nanti terjerumus ke dosa ke mana itu iri hati nanti jadinya ya terus nanti kalau gak terpenuhi keinginan itu jadinya uring-uringan plus andingnya marah ke suami marah ke Tuhan karena gak cukup untuk memenuhi keinginannya itu enggak banget deh buat saran buat ibu-ibu juga enggak 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 perlu ya tadi seperti yang Amel bilang Amel bilang enggak enggak usah ikut-ikutan tren enggak usah ikut-ikutan yang sekarang baru laris apa yang kita punya ajalah dimaksimalkan mau beli tas 10 atau tas 30 emangnya setiap hari mau ganti tas kadang-kadang ada yang suka sepatu dari yang sepatu rata sampai sepatu heels berapa senti mau dipakai kemana gitu kan pesta pun kan gak tiap hari mau ditunjukin ke siapa juga gitu kalau intinya kalau kita punya sesuatu dengan tujuan supaya diakui orang lain berarti kita belum beres dengan diri sendiri diakui wow wow diakui wow banget sama orang lain berarti belum beres dengan dirinya sendiri ada yang salah di jiwanya ada yang salah dengan rohnya kalau saya itu jadi sampai hari ini saya percaya berkat Tuhan itu enggak pernah salah tempat enggak pernah salah waktunya enggak pernah salah porsi takarannya semua dari Tuhan itu yang paling pas yang paling the best terima kasih ya terima kasih Budian ya kalau ya kita ini kita semua yang lagi ngobrol ini satu kali ada satu keluarga ngomong saya melihat ini Budian ini sederhana terus ketika saya ketemu orang lain juga sama sederhana itu bukan berarti glamor nah sebagai istri dari seorang hamba Tuhan Budian bisa menempatkan dirinya apa yang ada kumpul dengan keluarga di kota mana teman-teman di kota mana terlihat sederhana tapi pas di komunitas itu ada kadang-kadang ibu-ibu atau bapak-bapak terlihat paling menonjol di dalam komunitas karena tampilannya dandanannya dan lain sebagainya tapi satu hal pesan firman Tuhan itu jelas bahwa Tuhan itu benar-benar memberkati kita dengan kecantikan ketampanan dari hati kalau hatinya cantik hatinya tampan yang keluar pun tampan dan cantik jadi mari kita berpadan dengan apa yang ada pada kita dan kita bisa berkomunitas dengan pantas nah tips buat kita semua adalah begitu kita menerima berkat baik keuangan khususnya itu sisihkan 10% itu haknya Tuhan seharusnya haknya Tuhan 100% tapi kita menyisihkan 10% sebagai tanda cinta karena cinta taat karena taat kita bisa menundukkan diri dan kita bisa melakukan tidak menunda-nunda sisihkan segera kemudian mulai anggarkan 90% untuk uang listrik uang sekolah kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya seandainya ada keinginan tertentu dicatat saja kira-kira uangnya mampu enggak dan kalaupun sampai perlu sampai kredit misalnya kira-kira ganggu enggak jangan sampai karena kredit ganggu keuangan demi gaya hidup demi kelihatan orang nah bedakan punya iman dan nekat punya iman itu percaya kepada Tuhan percaya kepada Tuhan bisa berkati kita tapi kalau nekat berarti kita tanpa perhitungan dan kalau kita tanpa perhitungan kita akan bapak belur dan saya mendorong kita semua tidak ikut-ikutan gaya hidup orang lain tapi kita bisa bersyukur dengan apa yang ada pada kita sisihkan persepuluhan kemudian kebutuhan hidup kita dan Tuhan tidak menuntut hal-hal yang lain selain persepuluhan kalau saudara bisa menisihkan untuk persembahan syukur persembahan sukarela itu tidak ada masalah kemudian saudara ingin menabur mendukung orang lain tidak ada masalah tapi ketika kita peduli dengan orang lain itu adalah benih benih itu yang kita tabur itu akan kita tuai jadi kalau kita ini roti yang 90% itu roti lalu sisihkan misalnya untuk benih 10% kita tinggal 80% kalau kita sudah terbiasa dengan seperti ini nanti kalau diberkati lebih besar lagi dengan 80% yang ada pun kita sudah terbiasa jadi mari kita mulai mendisiplinkan diri untuk cinta Tuhan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan saya percaya kita tidak akan cinta uang orang yang cinta Tuhan tidak akan cinta uang dan orang yang cinta Tuhan memakai uang sebagai kendaraannya Tuhan memberkati kita semua mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus kami berdiskusi kami ngobrol masalah keuangan dan kami menyadari bukan kami saja yang berbicara saling berbicara tapi ada orang-orang lain juga yang akan mendengar biarlah mereka pun diberkati dan kami mau menikmati kebebasan keuangan financial freedom sehingga tidak diperbudak oleh uang tapi memakai uang sebagai alat dan kendaraan kami tolong kami Tuhan untuk semakin hari semakin cinta Tuhan semakin taat kepada Tuhan dan kami percaya pintu-pintu yang tertutup akan Tuhan buka dan segala yang terselupung akan tersingkap bahkan Tuhan memberkati kami dengan kesehatan Tuhan memberkati kami dengan berbagai macam berkat yang luar biasa yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kami terima kasih Bapak kami mengangkat kedua belah tangan kami turunkan segala berkatmu yang terbaik dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus dalam nama Amin ya boleh sejenak buka kameranya kita ambil foto ya berikan senyum yang terbaik Pak Marcus kok kayak pas foto gayanya nah senyum gitu oke 1, 2, 3 yes oke semuanya terima kasih selamat malam Tuhan berkati sehat terus dan semakin cinta Tuhan amin Tuhan berkati terima kasih terima kasih terima kasih